maka kemurnian mengikuti sunnah nabi ini penting sekali jadi tradisi khusus minta maaf termasuk pada saat idul fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum tidak ada satu dalil pun yang menerangkan nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan tidak ada tentunya ahlul bidah yang betul-betul dia pokok ahlul bidah tidak boleh kita ucapkan salah pada mereka tidak boleh kita senyum pada mereka tapi tidak boleh kita toleransi dengan bidah dan syiriknya ini ada lagi yang baru belajar agama dua bulan itu pun melalui youtube oh halal bihalal bidah halal bihalal tidak ada pada sama nabi ini Tuhan sesat masuk neraka edede edede kau punya neraka bos dalil yang sohi saling mendoakan takabbalallahu minna wa minkum tapi tradisi di masyarakat kita kalau idul fitri maaf-maafan ada di indonesia istilah halal bihalal itu halal bihalal bahasa arab indonesia iya memang disebut itu indonesia yang akan menemukan aku mau ke mesin gak ada halal bihalal alhamdulillah kita bangsa indonesia khas indonesia tidak ada di negara lain kita punya tradisi yang disebut halal bihalal apa hukum mengucapkan perkataan tersebut ya semoga termasuk orang melakukan hari raya termasuk orang yang menang pada hari lebaran ini juga diantara bentuk doa dan sebagian orang-orang indonesia yang tidak mau halal bihalal silahkan yang mau jangan kau katakan bid'ah sesat yang melaksanakan halal bihalal silahkan jangan kau katakan sesat yang tidak halal bihalal saling menghormati pendapat oke itulah yang disebut saling memuliakan perbedaan adalah rahmah yang jadi masalah ini akhirnya dijadikan senang sehingga orang kalau gak halal bihalal kayaknya gak sah itian banyak, kadang-kadang hadisnya benar dipakai untuk yang salah hadisnya benar sama seperti khawarij kalimatuhakkin uridah bihabatil kalimatnya yang hak yang dikenalkan oleh kebatilan untuk mengkafirkan semua penguasa itulah sebabnya akhir ramadhan masuk satu sawal kita rayakan dengan Aidilfitri kembali menjadi suci itulah sebabnya masuk satu sawal kita rayakan kemenangan kita dengan hari Aidilfitri yang artinya hari kembali menjadi suci dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan ramadhan dosa yang sifatnya kepada Allah sementara dosa jenis kedua kepada gubernur kepala-kepala dinas kepada sekda kepada teman kepada tetangga kepada istri kepada orang tua belumlah diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan ya Allah maaf-maafan tidak menunggu idulfitri kita berbuat salah kapan saja tapi idulfitri itu saling mendoakan takabbalallah minna wa minkum abang hukum halal berkata itu boleh saja berjalan di tengah para salat tapi duduk khusus saling memaafkan di hari raya jadi dosa kepada Allah dosa jenis pertama ramadhan habis insyaAllah tapi dosa kepada istri dosa kepada staf dosa kepada tetangga belum dimaafkan sebelum minta maaf sama yang bersangkutan kemudian saling menghalalkan ini adalah hal yang tidak dibenarkan ya mengkhususkan di hari itu atau dia memaafkan orang itu ibadah pada setiap saat bukan di hari tertentu yang keempat kata nabi penyebab datangnya sombong bertambahnya ibadah yang tadinya tidak pernah solat tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara solat eh jangan sombong begitu juga tadi hadis ini benar dibawa lalu beda untuk menjauhkan ahlu sunnah artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian tentu saja orang-orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan kita tidak salahkan tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah nabi maka tidak ada ibadah itu seakan-akan itu termasuk dari rangkaian ibn fitri enggak enggak ada hubungannya sama ibn fitri anak yang baru tamat SMA dibacakan ayat keluarkan hadis ada argumen apa dia bilang apa juga dia tahu itu eh sombong menolak kebenaran mohon maaf lahir dan batin ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang kita segera minta maaf jangan tunggu hari lebaran baru kita minta maaf ya halal bihalal ini tujuannya apa dari Sabang sampai Merauke saya cerama dari Masjid Kampung sampai Masjid Agung semua temanya dengan halal bihalal kita menyembungkan persaudaraan jadi bergampangan jadi bergampangan di dalam membuat istilah-istilah inilah yang menyebabkan seseorang itu masuk di dalam membuat syariat-syariat tersendiri baikannya jika seorang punya salah segera dia minta maaf tidak tunggu hari hari raya penyebab datangnya sombong apa kata Nabi yang kedua bertambahnya ilmu yang tadinya hanya rakyat biasa tiba-tiba viral tiba-tiba ceramanya selalu membeludak ah mulai sombong ini adalah hal yang keliru ada pun kalau setiap orang berbangga dengan istilah dia sendiri bikin kebiasaan sendiri maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan tetapi ungkapan mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya saya akan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin yang tadinya hanya petugas haji ketika haji waktu dia sekolah yang tadinya hanya petugas umrah ketika dia sekolah di Timur Tengah tiba-tiba dia pulang viral kemana-mana jutaan yang hadir followernya mulai sombong jangan sombong gara-gara ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hasana islam sahabat hasana islam majelis ulama indonesia atau MUI pusat membolehkan kegiatan halal bihalal umat islam yang dilakukan setiap perayaan idul fitri dan menegaskan kegiatan itu bukanlah bid'ah namun kegiatan tersebut bisa menjadi haram jika dilakukan dengan cara-cara yang dilarang agama ketua komisi fatwa MUI Profesor Hasanuddin AF mengatakan halal bihalal termasuk dalam kategori muamalah dan segala sesuatu dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh segala sesuatu hukumnya asalnya mubah segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh lampu hijau kecuali kalau ada nasyari atau al-quran dan sunnah yang melarang secara tegas baru lampu merah disitu ujarnya ia menuturkan halal bihalal mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga hubungan baik antar sesama umat islam sesama warga dan sesama rekan kerja di kantor nah itu kan bermanfaat kecuali kalau disitu ada hal yang melanggar agama ada hiburan misalnya yang artisnya membuka aurat kemana-mana dan lagunya lagu jingkrak-jingkrak baru halal bihalalnya haram ucapnya menurut Hasanuddin selama ini MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa terkait halal bihalal karena memang tidak perlu difatuakan menurut dia sesuatu yang perlu difatuakan tersebut jika memang ada masalah dan tidak jelas hukumnya sedangkan sampai saat ini masyarakat tidak pernah mempermasalahkan halal bihalal masyarakat juga tidak ada yang nanya tentang fatwa halal bihalal kalau ada yang nanya itu kita jawab kalau ada yang minta fatwa fatwa itu kan jawaban dari pernyataan masyarakat siapapun kata Hasanuddin sebelumnya MUI kota Palu Sulawesi Tengah menegaskan halal bihalal yang dilaksanakan umat islam pada perayaan hari raya idul fitri bukan sesuatu yang tidak boleh dijalankan atau bukan bid'ah kalau ada yang katakan halal bihalal tidak ada di zaman nabi memang iya tidak ada dari segi nama tapi dari sisi substansi ada di zaman nabi dan dilakukan oleh nabi ujarnya selain di zaman Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah yang berhasil menyatukan para tokoh dan elit politik melalui gagasan acara halal bihalal istilah dan praktik halal bihalal juga pernah ada sebelum zaman kemerdekaan namun tidak terlalu populer setelah itu kemudian tradisi halal bihalal dipopulerkan kembali oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah pada tahun 1948 pegiat komunitas pegan Ayung Rotonegoro mengungkapkan bahwa istilah halal bihalal terdapat dalam manuskrip babat Cirebon hal itu ia ungkapkan berawal dari guru besar filologi Uwin Sarif Hidayatullah Profesor Oman Fatur Rahman yang seandainya ada ingin membedah manuskrip tentang halal bihalal Ketua Umum Jaya Nusa Idram Kolit menjelaskan bahwa tradisi halal bihalal sebenarnya sudah berkembang sangat lama jauh sebelum negara ini berdiri beberapa referensi menyebut sebagaimana dijelaskan antropolog Uwin Sunan Kalijaga Muhammad Suhada tradisi ini berakar dari pisauanan yang sudah ada di Praja Mangkun Negara Surakarta pada abad ke-18 atau tahun 1700 kala itu Raden Mas Said KGPA Arya Mangkun Negara 1 mengumpulkan para bawahan dan prajurit di Balai Astaka untuk melakukan sungkeman kepada Raja dan Permaisuri selepas perayaan Idul Fitri Pisauanan secara bersamaan ini dianggap lebih efektif dan efisien dibanding dilakukan secara perorangan Keterangan istilah halal bihalal juga terdapat pada majalah Surah Muhammadiyah edisi nomor 5 tahun 1924 yang terbit sekitar April 1924 majalah edisi tersebut dipublikasikan menjelang Idul Fitri tahun 1924 yang saat itu jatuh pada tanggal 6 Mei 1924 majalah Surah Muhammadiyah pada satu sawal 1344 Hijriah atau pada tahun 1926 menulis halal bihalal Muhammad Tiwanda Zara menerangkan bahwa istilah halal bihalal juga dipopularkan oleh seorang penjual martabak asal India di Taman Sri Wedari Solo sekitar tahun 1935 sampai 1936 khususnya pada malam keramaian di bulan Ramadan seorang yang membantu dalam penjualan martabak tersebut mempromosikan dagangannya dengan istilah martabak malabar halal bin halal halal bin halal kata-kata tersebut kemudian diikuti oleh para pelanggannya di era revolusi pada tahun 1948 tepatnya di pertengahan bulan Ramadan Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Kasbullah ke istana negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dengan harapan dapat mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat kala itu kemudian Kiai Wahab Kasbullah memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahim sebab sebentar lagi hari raya Idul Fitri dimana seluruh umat islam disunahkan bersilaturahim lalu Bung Karno menjawab silaturahim kan biasa saya ingin istilah yang lain itu gampang kata Kiai Wahab begini para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan saling menyalahkan itu kan dosa dosa itu haram supaya mereka tidak punya dosa maka harus dihalalkan mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan saling menghalalkan sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal jelas Kiai Wahab Kasbuloh seperti riwayat yang diceritakan Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi dari saran Kiai Wahab Kasbuloh itulah kemudian Bung Karno pada hari raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke istana negara untuk menghadiri silaturahim yang diberi nama halal bihalal akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa sejak saat itulah istilah halal bihalal gagasan Kiai Wahab itu lekat dengan tradisi umat islam indonesia pasca lebaran hingga kini walauh walam sahabat hasana islam untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasannya bersama ustad dasat latif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lagi Nabi menginformasikan barang siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan iman ikhlas lillahi ta'ala Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang subhanallah baru kuasa belum tarawih belum zikir belum witir belum itikah belum sedekah tarawih tarawih saja Nabi memberi jaminan diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itulah sebabnya akhir ramadhan masuk satu sawal kita rayakan dengan Aidilfitri kembali menjadi suci itulah sebabnya masuk satu sawal kita rayakan kemenangan kita dengan hari Aidilfitri yang artinya hari kembali menjadi suci dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan ramadhan dosa yang sifatnya kepada Allah sementara dosa jenis kedua kepada gubernur kepala-kepala dinas kepada sekda kepada teman kepada tetangga kepada istri kepada orang tua belumlah diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan jadi dosa kepada Allah dosa jenis pertama ramadhan habis insyaAllah tapi dosa kepada istri dosa kepada staf dosa kepada tetangga belum dimaafkan sebelum minta maaf sama yang bersangkutan Alhamdulillah kita bangsa Indonesia khas Indonesia tidak ada di negara lain kita punya tradisi yang disebut halal dihalal ini ada lagi yang baru belajar agama dua bulan baru belajar agama dua bulan itu pun melalui youtube oh halal bihalal bid'ah halal bihalal tidak ada pada sama nabi itu sesat masuk neraka edede kau punya neraka bos ada juga itu yang begitu saya pun dihina hina pak gup gara-gara apa ini ustaz tidak sunnah ini ustaz sunnah saya dah cari nama aku oh saya ustaz tidak sunnah kenapa kau bilang saya tidak sunnah kau ceramah kiri kanan sunnah lalu kau tidak pelihara sunnah saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah buktinya kau tidak pakai jenggot dia mau di apa kalau tidak mau tunggu gara-gara jenggot saya tidak dimasukkan sebagai ustaz sunnah ini baru dua bulan hanya bicara Arab setengah-setengah baru belajar agama dua bulan kau bid'ah-bid'ah kenapa bid'ah deh itu tidak ada pada sama nabi oh begitu berarti kau juga bid'ah kau bayar sakit fitrah pakai beras kau cari itu nabi pakai beras pakai sakit fitrah tidak ada itu kalau karena tidak ada pada sama nabi jangan kau pakai pesawat pergi tanah suci karena nabi tidak pernah pakai pesawat pakai onta kau berangkatlah tanah suci dari Jambi pakai onta 17 tahun tidak sampai kau bos kau ceramah janganlah kau gunakan baik kenapa ini tidak ada pada sama nabi kita ceramah saudara-saudara sekalian kita kau dengar disini maka yang baik yang tidak mau halal bihalal silahkan yang mau jangan kau katakan bid'ah sesat yang melaksanakan halal bihalal silahkan jangan kau katakan sesat yang tidak halal bihalal saling menghormati pendapat oke itulah yang disebut saling memuliakan perbedaan adalah rahmat nah halal bihalal ini tujuannya apa dari Sabang sampai Merauke saya ceramah dari Masjid Kampung sampai Masjid Agung semua temanya dengan halal bihalal kita menyembungkan persaudaraan kenapa penting persaudaraan ini nah mari kita simak satu-satu yang pertama apa sebab putusnya persaudaraan ini dulu kenapa orang berpecah belah satu umumnya saya melihat gara-gara momen politik pilpres pilgup pilkada pilcalik beda pilihan ayy berpecah belah cebong kampret cebong kampret kampret cebong kaibong campret eh eh sudah lah Jokowi sama Prabowo sudah satu paket bos untuk apa kau ribut-ribut lagi cebong kampret kemarin kita pilpreskan coblos Jokowi bonus Prabowo Sandi buktinya apa jadi menteri juga semua mereka kalian masih baku musuh kalian masih baku serang-serang gara-gara beda pilihan kalian bertengkar tetangga oh itu namanya nah kasih kau gajinya sudah lah selesai momen politik selesai keluar dari coblos selesai kemarin pilgup beda pilihan boleh tapi jangan kau bertengkar pak gubernur juga yang saya hormati selesai pilgup sudah lah kepala dinas yang tidak mendukung kemarin ya wajar juga kalau kau dijadikan staff ahli bos ambil pilihan kau kenapa saya dijadikan staff ahli saya sudah kepala dinas ya memang mau kau kepala dinas seterusnya gantian lagi gerbongnya beda lagi nah setelah kepala dinas salah dukung kau ya kau dijadikan staff ahli ahli yang tidak ada staffnya ya apa boleh buat memang begitulah yang namanya sudah begitu tidak usah kau kecewa tapi saya kira pak al-haris tidak akan begitu yang berprestasi insyaallah dipakai ya nah sudah lah jangan berpecah belah gara-gara pil kada pil caleg selesai selesai pil caleg siapa calonmu ini kalah enggak cuma suaranya lebih sedikit selesai saya ikut pil wali kemarin di Makassar 10 pasang calon 2014 kalau ustad tidak cuma yang menang lebih banyak suaranya saya tidak buku musuh saya tidak sakit hati kalian yang kalah jangan kau musuhi yang menang kalau kau sudah musuhi sudah kalah kau musuhi yang menang kau tidak dapat apa-apa kalau kau langsung pak bapak menang sudah pertandingan selesai saya mendukung bapak minimal kau dapat proyek penunjukan langsung bapak ini berusuh musuh 2 penyebab putus persaudaraan setelah momen politik apalagi sakwa sangka sangka buruk jangan sangka buruk mentem-mentem Pak Al-haris dulu waktu bupati dimerangin setiap di whatsapp langsung dijawab sekarang susah betul dijawab 3 bulan baru dijawab dulu waktu dimerangin cuma 1 kabupaten dilayani sekarang gubernur Jambi 1 kabupaten 1 provinsi jadi wajar itu lambat kau dijawab syukur-syukur kau dijawab whatsappmu sombong sudah sekarang itu namanya sangka buruk jangankan sebuah provinsi jangankan sebuah kantor sebuah rumah tangga sahaja tidak bisa akur kalau suami istri sangka buruk tidak mungkin bu wui wui kau bahagia contoh Hadija pulang suaminya 3 hari 3 malam tidak ada kabar oleh Rasulullah pulang setelah menerima wahyu Nabi kedinginan lalu Nabi bersabda istriku selimuti saya Hadija langsung bersabda berkata saya dengar saya tak hati coba kalau bapak-bapak kepala dinas 3 hari 3 malam pergi tidak ada kabar di telpon tidak diangkat di whatsapp tidak dijawab tiba-tiba kau pulang kedinginan ibu selimuti saya nah selimuti kau istri dari mana kau dari mana kau mana itu hpmu periksa sangka buruk sangka baik orang yang bersangka baik insyaallah hatinya tenang orang yang sangka buruk tidak akan kau dapat kebahagiaan telpon suami pagi-pagi tidak dijawab oh lagi solat duha telpon tengah hari tidak dijawab oh berarti suamiku lagi solat berjamaah duhur sore lagi di telpon tidak dijawab oh berarti suamiku lagi rapat sama pak gubernur jam 5 tiba-tiba ada whatsapp masuk eh saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul oh berarti lagi ngegrep enak kan enak perasaan ketemu gubernur di bandara buru-buru kok tidak dijawab tidak disapa biasanya beliau akrab oh berarti beliau lagi mencerit buru-buru ke toilet enak jangan pernah ada sangka buruk orang yang selalu sangka baik insyaallah tenang hatinya dan orang yang sangka buruk itu penyebab putus persaudaraan yang ketiga penyebab putus persaudaraan apa itu sombong apa itu sombong ustad pakai barang mahal belum tentu apa itu sombong ustad hidup mewah-mewah belum tentu lalu apa itu sombong kata nabi dua sifat sombong satu menolak kebenaran dua menganggap premi orang lain bapak ada pengusaha disini pakai emas berlian ibu-ibu pakai emas berlian bahkan berliannya penuh di lehernya sombong belum tentu kapan dia sombong ketika diremehkan orang yang pakai emas palsu apa sih kenapa apa itu palsu kenapa kau tahu itu hitam di tangannya itu itu sombong lewat lagi yang satu palsu lipsticknya kenapa kau tahu melengkek di giginya itu sombong bapak-bapak pakai jam tangan pakai sepatu mahal itu halal rejekimu tidak semua orang dikasih lalu kapan bapak sombong ketika bapak remehkan orang miskin bapak punya rejeki pakai baju krokodil yang cak buaya harga 3-5 juta sombong tidak kapan bapak sombong ketika bapak berkata ke pengurus masjid ustad kau tahu ini 5 juta ini harganya kamu bajumu aduh 500 ribu aja gak bisa kau beli sombong yang kedua karakter sombong menolak kebenaran mentang-mentang dia kepala dinas mentang-mentang dia kombes yang tidak ramahin anak yang baru tamat SMA dibacakan ayat keluarkan hadis ada argumen apa dia bilang apa juga dia tahu itu eh sombong menolak kebenaran lalu apa sebab datangnya sombong satu sebab datangnya sombong kata Nabi pangkat jabatan tadinya hanya bupati tiba-tiba jadi gubernur mau sombong eh jangan sombong gara-gara gubernur Pak 5 tahun saja 5 tahun kalau terpilih lagi Alhamdulillah 2 priode kalau tidak terpilih lagi jadi rakyat biasa lagi kau kepala dinas kepala biro mau sombong aduh jangan sombong karena kepala dinas kepala biro biarpun hebat kalau Pak Haris tidak senang gak jadi kau kepala dinas biar Pak gubernur senang tapi istri beliau tidak senang gak jalan eh begitulah hidup maka apa yang kita mau sombongkan pangkat jabatan ini Pak gubernur okelah 2 priode lagi dan kita doangkan 2 priode gak mungkin 3 priode kalau sudah 2 priode selesai dia pakai lagi lambang garudanya pergi ke pasar padahal sudah tidak gubernur pakai lambang garuda orang lihat-lihat oh sudah gila kasihan itu Pak gubernur apa yang kita mau sombongkan Pak Kombes Pak Habib Kombes naik tak bintang 1 bintang 2 bintang 3 pasti ada batasnya apa pensiun mau lawan pensiun Bapak pensiun pegang tongkat pakai seragam pergi ke pasar dia bilang oh kasihan gila juga itu kasihan gak mungkin semua ada batasnya apa yang kita sombongkan dengan jabatan yang kedua penyebab datangnya sombong apa kata Nabi yang kedua bertambahnya ilmu nah ini Ustadz bisa ini masuk yang tadinya hanya rakyat biasa tiba-tiba viral tiba-tiba ceramanya selalu membeluda mulai sombong yang tadinya hanya petugas haji ketika haji waktu dia sekolah yang tadinya hanya petugas umrah ketika dia sekolah di timur tengah tiba-tiba dia pulang viral kemana-mana jutaan yang hadir followernya mulai sombong jangan sombong gara-gara ilmu Allah katakan dalam Al-Quran saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ada orang dosen walau-walau ini Pak Guf cerita benar atau tidak banyak sekali gelarnya Pak tapi mulai dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun tau pikun kan diprotes sama istrinya Pak biasanya kalau kau pergi mengajar kau cium-cium jidatku ini sudah hampir dua minggu kau tidak pernah lagi cium jidatku apa kata suaminya dalam hati astagfirullah berarti siapa saya cium selama ini ternyata yang dicium pembantunya Pak apa yang kau sombongkan kau pikun tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu jangan juga modus teman-teman sudah dengar begini besok masuk kamar pembantu didapat sama anaknya kukiranak memakmunak yang ketiga penyebab datangnya sombong apa itu kata Nabi bertambahnya harta yang tadinya miskin tiba-tiba dapat pembebasan tanah menjadi miliarder jangan sombong Allah tidak senang orang yang sombong karena kekayaan oke dia masih tetap banyak duitnya bagus rumahnya banyak tabungannya kau sombong Allah marah dititip penyakit dalam dirimu satu aja penyakit apa penyakit gula kalau sudah sakit gula mati sudah kita itu Pak berlahan-lahan kita mati yang satu tubuh membutuhkan gula yang satu tidak mau gula itulah disebut komplikasi ke dokter apa kata dokter tidak boleh Bapak makan daging jangan makan nasi jangan makan daging laram makan gula laram makan garam apa saja dia bisa makan Pak ubi rebus pada luitnya 7 miliar ubi rebus saja dia makan dia kata dokter Bapak jam 7 pagi sampai jam 8 Bapak keliling di kompleks perumahan Bapak ya jangan pakai baju pakai celana pendek jangan pakai peci jangan pakai sendal kelilingnya dia Pak dari jam 7 pagi sampai jam 9 dah pakai baju celana pendek dah pakai peci dah pakai sendal apa bedanya sama gembel apa yang kita mau sombongkan yang keempat kata Nabi penyebab datangnya sombong bertambahnya ibadah yang tadinya tidak pernah solat tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara solat eh jangan sombong inilah empat penyebab datangnya sombong maka Allah tidak mencintai orang yang sombong orang yang sombong dalam hatinya meski sebiji syarah tidak boleh masuk surga ada tiga temannya setan di dunia tiga teman setan di dunia satu diantaranya kata Nabi dalam hadit kutsi gamion mutakabbir orang kaya yang sombong kaya harta sombong temannya setan kaya pangkat sombong temannya setan kaya ilmu sombong temannya setan kaya ibadah temannya setan tapi kalau Pak Gubernur pengusaha Kapol Restabe sombong orang masih maklum wajarlah dia sombong Gubernur wajar dia kaya dia Kapol Restabe wajarlah terkenal wajar tapi temannya setan tapi orang masih maklum wajar tapi kalau sudah tidak terkenal miskin pengangguran tidak ada yang kenal jelek mukanya bau mulutnya busuk keteknya sombong lagi kau bukan temannya setan kau sudah jadi setan inilah penyebab kedua putusnya persaudaraan yaitu kesobongan banyak yang bisa memutuskan persaudaraan tapi waktu yang terbatas sekarang yang kedua apa bahayanya putus persaudaraan apa bahayanya yang banyak musuhnya Nabi pernah tanya saudara-saudara sekalian kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat yang tidak solat ya Rasul dia solat yang tidak puasa ya Rasul dia puasa yang tidak haji ya Rasul ya haji yang tidak bayar sakat ya Rasul dia bayar sakat kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul Nabi menjawab tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tanda persaudaraan Nabi ber Nabi jelaskan yang bangkrut itu yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tanda persaudaraan sahabat berkata kok bisa bangkrut dia akan solat dia puasa dia haji kenapa bisa bangkrut Nabi jelaskan betul hablu min Allahnya baik tapi sayang semua orang di komplek tidak senang dia ya Allah ini puas aku 30 tahun datang tetangganya tunggu dulu pernah saya satu komplek saya di fitnah katanya anakku yang keritin rambunya bukan anaknya suamiku karena suamiku lurus rambunya saya di fitnah saya kalah dalam pil caleg Allah berfirman ya sudah ambil solatnya 30 tahun ya Allah ini puas aku datang lagi saya juga pernah di fitnah katanya mobilku hasil korupsi gara-gara fitnanya saya dimutasi non job Allah katakan ya sudah ambil puasanya habis solat habis puasa habis haji masih ada yang datang ya Rasulullah ya Allah saya juga pernah disakiti saya pernah di fitnah akhirnya saya kalah dalam pil caleg ini yang banyak amalnya tadi berkata bagaimana lagi caranya Tuhan sudah habis amalku ini Allah berfirman tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya supaya adil ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti itulah bahayanya orang memutuskan silaturahim yang kedua bahayanya putus silaturahim selain dia bangkrut doanya tidak akan diijabah oleh Allah SWT kata Nabi siapa yang memutuskan tali persaudaraan lebih dari tiga hari palaisa minni bukan umat Allah memberi batas tiga hari kenapa saya disakiti saya difitnah saya dikhianati ya wajar ketika saya marah tapi jangan lewat tiga hari Allah kasih batas hari pertama biasanya sudah mulai hilang hari kedua biasanya kita mulai baik hari ketiga biasanya kita sudah lupakan maka Allah mentolilir kau marah tiga hari saja begitu juga istri kalau kau marah sama suabimu jangan perkara lima tahun masih kau ingat marah Allah kasih tiga hari saja lewat tiga hari kau masih bermusuhan kata Nabi palaisa minni tenia kau umatku bukan kau umatku orang yang memutuskan tali persaudaraan di samping dia bangkrut doanya susah diterima dan yang berikutnya orang yang memutuskan tali persaudaraan susah hidupnya nah poin kedua sekarang poin ketiga yang kita mau jelaskan lagi apapula hebatnya orang yang banyak temannya tadi kan bahayanya banyak musuh sekarang apa hebatnya orang yang banyak temannya kata Nabi siapa yang mau dimudahkan urusannya dipanjangkan umurnya dan tertolak dari bencana murah rezekinya hendaklah bersilaturahmi berarti orang yang banyak temannya satu murah rezekinya mana contohnya saya lah ini pak saya ini selalu bilang saya ini tidak kaya tapi banyak temanku temanku yang kaya saya tidak banyak uang tapi banyak teman temanku yang banyak uangnya kemana-mana saya hampir tidak pernah pakai uang contoh orang sekarang kan bingung karena naik tiket pesawat saya tidak pernah bingung soal tiket pesawat kenapa ada yang belikan saya ke Jambi PP pak saya tidak pernah pusing soal tiket kenapa pak gubernur yang belikan hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang itulah hebatnya kalau banyak teman saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya kenapa bisa kemana-mana ada yang kenal saya saya ke pasar baru saya turun dari mobil sudah ada yang teriak Assalamualaikum Ustaz dalam hatiku aman dan terkendali ada yang isi telur ada isi sayur ada isi berapa ji ah tidak usah Ustaz tidak enak pak masih pagi-pagi berapa ji tidak usah Pak Ustaz dalam hatiku memang itu yang kutunggu itulah enaknya banyak teman saya pergi ke Warkop itu berlomba-lomba orang bayarkan saya Ustaz saya yang bayarkan Ustaz Ustaz saya yang bayarkan begitu saya mau bayar bila lagi kasir ada yang tadi bayarkan Pak Ustaz dan itu kadang-kadang saya tidak tahu siapa Alhamdulillah kalau Bapak mau kaya jangan cari musuh keliru biarkan orang musuhi kita tapi jangan kita yang musuhi orang Pak Gubernur kalau mau dua priode Pak jangan musuhi orang Pak tidak ada orang baik itu kalau orang banyak musuhnya biarkan orang marah sama kita yang penting kita tidak marah sama dia itu resep yang kedua orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya kok bisa contoh saya mau perpanjangan SIM isin mengemudi saya pergi ke kantor Polrestabes Makassar begitu saya turun langsung dilihat kasat lantas Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam urusan apa Ustaz perpanjangan SIM Pak Kasat gampang dia panggil anak buahnya urus sini SIMnya Pak Ustaz jangan lagi kau minta uang berdosa kau uang Ustaz kau makan itu Pak selesai Pak Alhamdulillah siapa yang banyak temannya gampang selesai masalahnya yang ketiga orang yang banyak temannya panjang umurnya apa maksudnya Ustaz panjang umur itu 100 tahun enggak Pak 80 tahun aja sudah susah Pak lalu apa itu umur panjang meskipun sudah wafat orang masih ingat coba kalau ada orang banyak temannya ngantar jenazah lewati pemakaman eh kumurnya Pak Ustaz dah saat ini kirimkan patiham meskipun sudah 5 tahun meninggal orang masih ingat kenapa banyak temannya tapi kalau banyak musuh Pak masih hidup didoakan orang kita sial maka merugi orang yang banyak musuhnya sekarang yang keempat bagaimana cara menyambungkan tali persaudaraan sudah putus gara-gara pilkada sudah putus gara-gara isu-isu politik sudah putus gara-gara warisan bagaimana cara menyambungkan kembali satu inilah berhalal bihalal saling memaafkan cuma kalau saling memaafkan tidak boleh hanya berkata maaf lahir batin dunia akhirat sengaja tidak disengaja unjur rambut sampai jungkaki apalagi cuma melalui whatsapp tidak bisa gimana caranya menyeluruh nabi satu jabat tangannya bagaimana kalau bukan mahram Ustaz berbeda pendapat ulama safi'i tidak boleh imam Ahmad selama kau tidak nafsu tidak apa-apa maka saya kalau anak-anak masih sui saya yang cewek-cewek saya tidak bawa jabat tangan saya cukup begini kenapa Ustaz nafsu saya manusia biasa dia muda saya juga manusia muda dia cantik saya penuh persona Pak Gubernur saya akui saya tidak gagah Pak saya tidak gagah tapi saya penuh persona mana buktinya mau foto semua orang sama saya Pak ayo eh Ustaz tidak jabat tangan iya kenapa dia masih muda saya penuh nafsu iya Ustaz ayat tidak mengatakan latak rabus sina illa Ustaz jangan dekati sina kecuali Ustaz tidak berlaku umum itu ayat biar Ustaz ketemu mahluk halus habis yang kedua setelah jabat tangan pandang matanya ada orang biasa jabat tangan Pak dia tidak lihat kita oh iya sambil menelpon itu bukan adab Nabi katakan jabat tangannya pandang matanya tiga senyum jangan juga kau pandang matanya orang dengan nanar senyum dan ini senyum Pak paling gampang coba senyum ini paling gampang sedekah paling gampang senyum selesai angkat saja gigim sedikit selesai dan ini hebatnya senyum tidak ada orang dikasih senyum marah ha apa aku senyum sama saya orang gila itu Pak sudah senyum syarat berikutnya kalau dia berkaitan dengan dosa kepada maka sebut judulnya Pak Gubernur maafkan saya kenapa dek dulu waktu pilkada Bapak suruh saya bikin balaiho 10 cuma 5 saya bikin Pak ya 5 masuk kantong Pak udah bilang Pak Gubernur pantas saya kalah di dappilmu oke saya maafkan kau tapi tolong yang 5 itu kembalikan kalau ada pegawai di sini Pak Kadis maafkan saya kenapa ada dulu pernah laptop hilang di ruangannya Bapak iya saya ngambil Pak saya hilang Pak kata Pak Kadis oke saya maafkan kau tapi kasih kembali selama barang tidak dikembalikan selama itu tobatmu tidak diterima maka saudaraku ASN pegawai kantor Gubernur yang pernah ngambil barang-barang kantor kembalikan besok jangan ketawa saya serius ini selama selama kau tidak kembalikan selama itu obatmu tidak diterima dan kalau kau wapak tidak kau kembalikan itu nanti hari perhitungan hari pengadilan di Padamassar semua barang-barang kantor yang kau ambil disuruh pikul lewatlah Satpol PP wih ternyata wapak yang ambil saya ini pecah kembalikan laptop termasuk itu horden biasanya itu kalau pergantian pergantian gubernur pergantian kepala dinas masuk rumah dinas hilang semua sendok sendok pun hilang terlebih si dia angkut semua kasih kembali kau besok selama kau masih kuasa itu barang negara selama itu kau tidak diterima tobatmu nanti hati pak terutama yang korupsi-korupsi itu wih ngeri pak biasa ada korupsi 2 miliar saya bayangkan 2 miliar disuruh pikul kau nanti di Padamassar dan bilang ringan yang judul 2 miliar ustad itu kalau 2 miliar uang 10 ribu dolar singapur ustad dikantongi saja jangan kau bayangkan dolar singapur kalau koin 50 rupiah suruh pikul kau itu berapa karung syarat kemudian yang paling penting sebut judulnya dosa jadi bapak-bapak kalau minta maaf sama istri nanti ya suruh sebut judulnya ibu-ibu kalau suami nanti minta maaf suruh sebut judulnya dan bilang suaminya maafkan saya bu apa judulnya kata ustad tidak usah lah nanti kau mengamuk lagi apa maafkan saya bu dulu waktu saya dinas ke Jakarta 2 bulan pendidikan saya hilang ada perempuan mirip betul sama kau maafkan saya maafkan saya hilang kata istrinya saya maafkan kau paham memang begitulah manusia biasa kadangkala kita hilang karena dulu waktu kau pendidikan saya juga selingkuh salatullah salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin 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 satu berhalal bihalal salim memaafkan jadi kalau bapak mau diterima amal-amal ramadannya mari salim memaafkan saya sudah minta maaf ustad dia tidak maafkan saya bukan urusanmu yang penting kau minta maaf kalau ada orang yang tidak memaafkan kita bukan urusan kita lagi pak yang penting bapak sudah minta maaf di akhirat nanti yang tidak memaafkan hei kau sini dulu dah saat berapa kali kau berdosa saya maafkan kau kata Allah kamu tetanggamu masih sepupu satu kali gara-gara filkada kau tidak maafkan itu sepupumu maka minta maaf dia maafkan bukan urusan kita yang kedua cara menyembungkan persaudaraan paling efektif sedekah sedekah tapi pak sedekah jangan selalu bayangkan duit sedekahnya pak gubernur buatlah masyarakat jambi sejahtera sedekahnya anggota DPR bukan duit berapa duitnya anggota DPR apa sedekahnya anggota DPR ketika rapat rapatlah dengan memperhatikan bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat jambi meningkat kalau bisa sebelum selesai masa jabatan salah satu sedekahnya anggota DPR perlu dicet-cet kembali lagi di masjid tidak seberapa anggarannya ini bayangkan ini masjid pak saya keliling masjid-masjid agung sabang sampai merauke ini masjid menarik perhatian saya pak kenapa ini masjid yang tidak ada dindingnya sirkulasi udara baik cuma catnya sudah mulai hitam sedikit baiklah ini anggota DPR selesai ini mereka mumsawara cat masjid begitu masuk idul fitri orang datang sholat Alhamdulillah kelihatan putih bersih itu sedekahnya anggota DPR apa sedekahnya ustad sedekahlah dengan dakwamu apa sedekahnya polisi jadilah polisi pengayung pelindung pengaman masyarakat selesai apa sedekahnya ASN layani masyarakat ketika mengurus surat-surat jangan jam 9 masih di warkop jam 2 sudah pulang wow dengar baik-baik ini ASN kalau jam 9 kamu masuk di warkop itu jam 8 sampai jam 9 kok korupsi waktu mestinya pulang jam 4 jam 2 sudah pulang korupsi waktu maka itu disebut makan gaji buta terutama itu ustap ahli tidak pernah lagi masuk Bapak ketawa karena Bapak tahu itu kan maka jangan kalau digaji meskipun ustap ahli datang awal pulang itulah gajinya kita itulah sumbangan kita kepada negara sumbangannya ibu-ibu kepada negara apa sumbangannya sumbanglah dengan menjadi ibu yang baik buat suami yang jadi pegawai itu sumbangannya karena suamita ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau istri suka ngamuk orang bilang hebat Pak Dasat tidak siapa yang hebat istri saya Pak Gubernur hebat bukan istri beliau mana bisa saya cerama dengan baik kalau istri saya gaduh begitu saya mau naik cerama istri saya whatsapp ustad keseteru manakmu mana bisa lagi kita itulah sedekahnya istri kepada negara buat yang pegawai-pegawai suaminya buat suamimu bekerja dengan baik tenteramkan hatinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati